Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan hari ini kita kedatangan sebuah laptop milik seorang kawan. Laptop yang dipakainya kerja sehari-hari ini udah mulai lemot dan loadingnya jadi kelamaan. Dia kirim laptopnya ke kita buat upgrade storage-nya pakai SSD agar ini laptop jadi lebih kenceng dan jauh lebih mapan. Masalahnya si pemilik pengen ini laptop segera kelar karena keburu mau dipakai buat lembur kerjaan. Dan sekarang orangnya lagi nunggu tuh di ruangan depan. Yaudah deh daripada intronya jadi kepanjangan, yuk tontonin gimana cara kita ngatasiin ini laptop dalam waktu yang singkat dan gak berkepanjangan. Dan buat kalian, tontonin videonya sampai akhir ya dan jangan skip iklan. Hehehe So disini kita kasih tau caranya gimana agar kita bisa upgrade storage laptop pakai SSD dengan cara yang cepat gratis serta efisien. Disini kita udah punya SSD-nya. Ini adalah SSD Intel 480GB. Jadi yang punya laptop pengen ini SSD juga jadi storage utama yang selain dipakai untuk sistem juga bisa dipakai untuk nyimpen data-data kerjaannya. Yang kedua kita juga udah siapin sebuah harddisk drive encloser dari Orico. Ini enclosernya yang pakai port USB Type-C to Type-A. Jadinya lebih kenceng dan biasanya lebih awet. Harddisk encloser begini bisa kita beli di online shop di kisaran harga 100 ribuan. Oke sekarang kita pasang aja dulu SSD yang udah kita siapin tadi ke harddisk enclosernya. Loh, kok ke harddisk enclosernya bang? Kamu nanya? Ya emang ke harddisk enclosernya dulu karena kita butuh koneksikan SSD ini ke laptop biar bisa dipakai untuk cloning sistem dan data dari harddisk yang lama. Oke, SSD-nya udah kita masukin ke enclosernya dan siap digunakan. Sekarang saatnya kita ambil laptopnya dan nyalain kembali. Jadi disini biar lebih cepat gak perlu install ulang backup data dan sebagainya, kita akan cloning ke seluruhan isi dari harddisk yang lama ke SSD yang udah kita siapin tadi. Jadi dengan sekali langkah kita bisa migrasikan OS, aplikasi, driver-driver serta data-data dari laptop yang lama ke SSD-nya. Nah, kebetulan disini harddisk dari laptop yang lama ukurannya 500GB, jadi gak jauh beda dengan SSD-nya yang punya kapasitas 480GB. Untuk cloning-nya disini kita pakai software free alias gratisan. Tapi walaupun gratis, software ini udah powerful dan mudah sekali dipakai. Namanya adalah Macrium Reflect. Cara pakenya, pertama kita masuk ke official web-nya dulu untuk download software-nya. Nah, disini untuk download-nya ada 3 pilihan. Ada Reflect 8 Free, ada yang Workstation Trial, dan ada Reflect 8 Workstation. Kita pilih yang Reflect 8 Free aja, kemudian pilih Download. Bila ada opsi begini, kita pilih saja I Need Personal Free License. Kemudian isikan email kita di bagian box-nya, setelah itu klik Continue. Bila muncul notifikasi begini, kita pilih No Thank You saja. Kemudian klik Continue. Nanti akan ada informasi bahwa kita sudah melakukan registrasi. Dan kita diharuskan membuka email, kemudian melakukan aktifasi dari email kita. Nah, disini saya buka email dari Macrium. Dan disana kita dapat registration code yang nanti bisa kita pasang. Dan ada pula link aktifasi Macrium software-nya. Kita klik saja link aktifasinya di To Complete Your Registration and Start The Download. Please klik the following link. Bila sudah, nanti kita akan dibawa ke halaman download. Kemudian proses download-nya akan berjalan, biarkan hingga selesai. Bila sudah, kita buka folder lokasi download-nya, kemudian jalankan file Reflect.dlhf.exe-nya. Nanti akan muncul Macrium Download Agent. Disini kita pilih versi yang free dan tekan Download. File aplikasinya sendiri punya size 174 MB. Prosesnya akan bergantung pada kecepatan internet kita. Biarkan proses download-nya hingga selesai. Bila sudah, nanti akan muncul menu installer dari Macrium Reflect-nya. Disini saya biarkan semua secara default dan kita langsung next. Kita klik next lagi hingga muncul menu registration. Disini kita bisa masukkan email yang sudah kita registrasikan tadi. Terus masukkan kode yang sudah kita dapatkan lewat email yang tadi sudah kita buka. Kita tinggal copy paste saja dari email yang tadi sudah kita buka. Setelah itu, klik next. Disini kita bisa ngatur di mana kita akan menginstall Macrium Reflect-nya. Kemudian next lagi dan pilih install. Nanti proses instalasi Macrium Reflect-nya akan berjalan. Tunggu saja prosesnya hingga selesai. Bila sudah, kita bisa tutup dulu Macrium Reflect-nya atau biarkan saja. Intinya jangan dibuka dulu aplikasinya. Disini kita bisa pasang dulu harddisk and closure yang sudah ada SSD-nya tadi ke laptop-nya. Kemudian kita bisa buka disk manajer terlebih dahulu. Untuk mudahnya, kita bisa cari saja lewat search box dan ketikan disk manajemen. Bila sudah, nanti akan muncul menu disk manajemen dari Windows yang kita pakai. Disini saya hanya ingin memastikan kalau SSD-nya itu yang tadi kita pasang ke harddisk and closure itu benar-benar kebaca. Bila sudah terbaca seperti ini, bisa kita tutup disk manajemen-nya dan langsung buka Macrium Reflect-nya. Nah, ini tampilan dari Macrium Reflect-nya. Macrium Reflect ini terlihat simpel dan mudah sekali digunakan, khususnya buat yang pemula. Disini kita akan melakukan cloning Windows yang ada pada harddisk laptop yang lama, agar bisa langsung masuk ke dalam SSD tanpa perlu melakukan install ulang sama sekali dari awal. Jadi, aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall berikut dengan driver-drivernya gak perlu kita install dari awal lagi seperti kalau kita install ulang SSD-nya dari nol. Caranya gimana? Ya, gampang banget. Disini kita bisa langsung pilih disk 1 yang ada di urutan paling atas. Kita checklist aja. Kemudian pilih clone disk. Lantas akan muncul menu seperti ini. Disini kita langsung pilih Select Disk to Clone. Kemudian kita pilih SSD-nya di disk 2. Nah, disini di disk yang kita pilih, ternyata ada partisi primari bawaan SSD-nya sebesar 16MB. Kita bisa hapus dulu partisinya dengan cara pilih Erase Disk. Disini kita bisa memilih beberapa partisi saja untuk kita clone, atau kita bisa pilih semuanya. Nah, karena disini kita mau pilih semua partisinya, termasuk di dalamnya partisi Windows beserta data-datanya, kita bisa langsung pilih Copy Partition, kemudian pilih Shrink or Extend to Fill the Target Disk. Nanti semua partisi akan terpilih, dan size-nya akan menyesuaikan sendiri dengan SSD-nya. Kemudian kita pilih Next. Lantas, uncheck saja pilihan Save As Backup. Kemudian pilih OK untuk melakukan proses cloning atau penyelinan. Lama enggaknya proses tergantung dari besarnya data yang ada di hard disk. Biarkan saja proses ini hingga selesai. Nah, bila proses sudah selesai seperti ini, kita bisa tutup Macrium Reflect-nya. Kemudian cabut SSD yang kita pasang dengan hard disk enclosurnya, lantas laptop bisa kita matiin dulu. Kemudian kita bongkar untuk mengganti hard disk bawaan dengan SSD-nya. Jadi karena laptop ini sendiri hanya support satu hard disk saja, jadi SSD-nya kita replace atau kita ganti sebagai storage utama. Sedangkan hard disk yang lama kita nanti masukkan ke dalam enclosurnya, jadi masih bisa dipakai lagi sebagai hard disk eksternal portable. Untuk bongkar laptop begini, pastikan tangan kita itu benar-benar kering dan enggak basah karena air atau keringet. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena tangan kita yang basah. Baiklah, disini hard disk bawaan laptopnya sudah kita cabut dan SSD yang ada di enclosurnya kita bongkar dan pasang ke laptopnya. Sedangkan hard disk laptop yang lama kita pasang ke enclosurnya untuk dijadikan hard disk eksternal. Baiklah, proses selesai. Kita bisa nyalain kembali laptopnya untuk melihat kalau proses yang kita lakukan benar-benar berhasil. So, disini kita berhasil melakukan cloning system dari hard disk yang lama ke SSD-nya, berikut juga dengan data-datanya. Oke, mungkin itu saja video kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.